Halo cofrens, disini ada soal mengenai mesin yang mengambil 10.000 Joule kalor dari suatu sumber panas dan dia mengeluarkan 5.000 Joule kalor dari sumber dingin ya, berarti Q-nya, delta Q-nya ya, perubahan kalornya dia mengambil 10.000 Joule dan dia mengeluarkan 5.000 Joule, berarti tinggal 5.000 Joule ya Joule plus ya, oke? Nah yang pertama, apakah mesin ini melanggar hukum termodinamik yang pertama? Nah, hukum termodinamik yang pertama itu apa? Atau dalam artian hukum termodinamika adalah hukum kekal energi ya Jadi, energi itu tidak dapat dibuat dan energi itu tidak dapat dihancurkan, tetapi energi hanya dapat bisa berubah bentuk Dari rumus itu bisa kita jabarkan bahwa kalor sama dengan perubahan energi dalam plus usaha Keketau, delta Q-nya positif berarti perubahan energi dalam itu akan naik Berarti delta U akan naik atau positif juga Dan ini tidak melanggar hukum ya Oke, karena masuk juga dalam rumusnya, jadi yang A itu tidak melanggar hukum Nah yang B sekarang, mesin ini melanggar hukum 2 termodinamika Hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir dari panas ke dingin ya Dari suhu yang panas ke suhu yang dingin Jika kebalik atau jika dari dingin ke panas, maka sistem harus melakukan usaha Nah dari sini, sudah ketauan jelas ya bahwa kalor itu, mesinnya itu dari 10.000 Joule kalor panas ke 5.000 Joule kalor dingin Jadi, sudah arti kalor itu mengalir dari dalam spontan, konstan Eh maaf, spontan Jadinya, dia itu tidak melanggar hukum 2 termodinamika dong Jadi, belum benar Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya